Meski pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk melaksanakan sholat idul adha 1442 hijriah di rumah saja, namun masih banyak terpantau masjid yang melaksanakan sholat idul adha secara berjamaah. Meskipun begitu, tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Beginilah pelaksanaan sholat idul adha di masjid Jami Al Anwar yang merupakan salah satu masjid tertua di Provinsi Lampung. Meski adanya himbauan dari pemerintah untuk melaksanakan sholat idul adha di rumah, namun sejumlah masjid terpantau tetap melaksanakan sholat secara berjamaah. Meski begitu, para jamaah terlihat menerapkan protokol kesehatan ketat. Tak hanya itu, petugas TNI dan Polri juga terlihat memantau pelaksanaan sholat idul adha. Babin Katimas Kelurahan Pesawahan Teluk Betung Selatan, Gunawardana mengatakan bahwa pihaknya selain memantau pelaksanaan sholat idul adha, juga terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Tak hanya di masjid Jami Al Anwar, sejumlah masjid di kota Bandar Lampung juga terpantau tetap melaksanaan sholat idul adha secara berjamaah. Dari kota Bandar Lampung, Kalibri Hantoro, Metro TV Lampung